Buya Yahya menjawab Karena kita lihat kenyataan yang ada Bisa dengar ya Pak Ustaz Ada peringatan selamatan orang yang sudah meninggal Satu hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratu hari dan sebagainya Sebentar satu-satu pertanyaan yang mana ini? Pertanyaan yang mana? Rahmatan al-Main tadi gimana satu-satu? Pertanyaan yang satu aja Sari'at ajaran Islam yang hakiki, rahmatan al-Main itu yang bagaimana? Baik, cukup itu Ada pertanyaan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sari'at Islam, semua yang, sari'at Islam yang hakiki Kalau sari'at, bukan Sari'at Islam yang hakiki, yang rahmatan al-Main itu yang bagaimana? Jelas pertanyaannya Jawabannya adalah, sari'at Islam itulah rahmatan al-Main Lalu yang bagaimana? Ya, sari'at Islam itu Asalkan tidak rahmatan al-Main, pasti bukan sari'at Islam Itu palsu itu Bagaimana rahmatan al-Main? Anda bisa merasakan, anda lihat dari kiri keadaan anda Bagaimana rahmatnya Islam terhadap seorang istri? Suami wajib berikan nafakah Melindungi Mau pergi harus ngantar Nemeni semuanya Masya'Allah Di sisi lain bagaimana? Rahmatan al-Main Kalau seorang ibu punya anak, anak harus berbakti kepada ibunya Terus apalagi? Kalau punya tetangga harus hormati tetangga Apalagi? Ada tamu kalau beriman kepada Allah Apalagi? Kalau ada orang meninggal Hendaknya kita ikut bela sungkawa Datang kepadanya Apalagi? Nah itu rahmatan al-Main begini Cuma yang jadi masalah Manusianya tidak menjalankan Makanya tidak rahmat lagi Jadi Islam itu rahmatan al-Main Semuanya rahmat Rahmatan al-Main Bahkan di dalam peperangan pun rahmat Islam itu Bagaimana? Islam mengajari perang indah Jangan bunuh anak kecil Jangan bunuh kaum wanita Jangan bunuh orang tua Jangan bumi hanguskan Beternaan dan berkebunan Dan Islam di dalam peperang pun Ternyata itu bukan memulai Akatabi karena agama dinodai baru bergerak Nah ini rahmatan Kenapa? Agar kejahatan tidak terus merembah kemana-mana Itu makna Kalau anda tahu Islam Ya Islam itu rahmatan Semuanya rahmatan al-Main Sampai dalam urusan menyembelah pun lihat Gak boleh disiksa lihat Anda pernah mungkin melihat di Youtube Atau apa itu Membunuh binatang Dicaci Disiksa menjerinda Nabi mengajurkan Tajemkan bisomu Agar matinya cepat Jangan disiksa seperti itu Sampai urusan sembelahan Rahmatan al-Main Larangan berbuat doling Sampai suatu ketika Nabi menyebutkan ada seorang wanita Uzzibatil mar'atu fi hiratin Seorang wanita Dihukum karena seekor kucing Yang disekap Tidak dibiarkan cari makan sendiri Disekap tidak dikasih makan Lalu mati Gara-gara seekor kucing Kisah-kisah lah Kalau anda kembali kepada syariat Nabi Semuanya adalah indah Maka kalau ada yang tidak indah Pasti bukan syariat Nabi Muhammad Misalnya apa? Tetanggan yang nempeleng istrinya Nabi mengajari nempeleng atau tidak? Ada seorang istri Beri tolak pinggang depan suami Bukan rahmatan al-Main Ini tidak boleh begitu Apalagi indah Jadi Islam itu semua keindahan Indah Islam itu Bahkan Nabi itu Serahmatan lil'alamin Itu saja insyaAllah Jadi bingung kalau ditanya Semua Islam rahmatan al-Main Cuman disana ada penjahat-penjahat Yang nyelunduk dalam Islam Mengatasan makan Islam Sehingga Islam menjadi Seolah-olah tidak rahmat Ada ngebom Yang dibom orang Islam juga Tidak ada Dalam perang pun ada aturannya Bagaimana ngebom di komunitas kaum muslimin Bahkan ngebom di komunitas kaum kafir pun ada Tidak semuanya dibenarkan Kalau dalam keadaan aman tidak boleh Tapi dalam keadaan peperangan Memang perang Indah Islam itu Semuanya indah Dalam urusan suami istri ada Pembahagian-pembahagian hak dan kewajiban Yang luar biasa indah Sampai diatur urusan waris Agar tidak rebutan Dan seterusnya Dan seterusnya Semua adalah keindahan Kalau orang faham tentang Islam Dan Islam semuanya adalah indah Wallahu a'lam بالسواب Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!